Intro Fanbase Cina, Lisa Blackpink siapkan lebih dari 1 juta USD untuk mendukung debut solonya. Anggota Blackpink, Lisa, bersiap untuk debut solo dan fanbase Cinanya siap mendukung. Dengan 1 juta USD, tentu saja. Setelah sekian lama menunggu, YG Entertainment akhirnya memberikan tanda bahwa debut solo member Blackpink Lisa akan segera terlaksana. Pada tanggal 22 Agustus malam, agensi membagikan teaser pertama untuk debut solo sang idola. Meskipun teaser tersebut tidak menyertakan informasi apapun tentang judul lagu, dan kini, tanggal comeback sudah ditentukan. Ini adalah tanda debut Lisa yang pasti akan segera hadir. Setelah YG Entertainment membagikan teaser tersebut, penggemar Lisa dengan cepat mulai bekerja. Lisa Bar, fanbase terbesar untuk Lisa di Cina, mengumumkan bahwa dana donasi untuk sang idola telah mencapai 10 juta yuan, atau sekitar 1.544.000 USD. Dengan kekuatan modal yang signifikan dan reputasi sebagai pembelanja besar, tidak mengherankan jika basis penggemar Lisa di Cina dapat dengan cepat mendapatkan uang dalam jumlah besar. Bagaimanapun juga, mereka adalah basis penggemar yang diketahui mengambil tindakan kapan saja untuk mendukung idola mereka. Ini bukan pertama kalinya Lisa Bar membuktikan daya beli mereka. Ketika album studio full length pertama Blackpink The Album dirilis pada Oktober 2020, fanbase Cina Lisa adalah yang paling banyak membeli album dibandingkan dengan fanbase individu lainnya dari anggota lain. Dua klub penggemar Lisa terbesar di Cina, Lisa Bar dan Lisa Cina, membeli 131.021 ex-claim part The Album. Berkontribusi sekitar 22% dari total penjualan album Blackpink dengan harga 20.000 won per album, dua fanbase Cina menghabiskan 2,6 miliar won untuk album mereka. Orang-orang menduga bahwa 1.544.000 USD yang mereka simpan untuk Lisa hanya untuk tahap awal debutnya. Banyak yang percaya bahwa jika Lisa memiliki kegiatan yang melibatkan pembelian barang atau jasa, mereka tidak akan ragu untuk menumpahkan ribuan, bahkan mungkin jutaan dolar hanya untuk mendukung idola mereka. Selain itu, inilah 8 perusahaan yang memberi selamat kepada Lisa atas debut solonya sejauh ini. Semua orang bersemangat tentang album solo Lisa yang akan datang termasuk perusahaan terkenal. Berikut adalah 8 perusahaan yang telah memberi selamat kepada Lisa atas debut solonya yang akan datang di media sosial. Yang pertama MTV. MTV mentweet tentang album solo Lisa. Dia menulis, kalender, tandai, jadwal, hapus, tulis MTV. Mereka meninggalkan komentar di postingan Instagram Blackpink yang mengumumkan tanggal rilis albumnya juga. Yang kedua VH1. VH1 India mentweet tentang betapa bersemangatnya mereka untuk memulai era Lalisa. Mereka menulis, namanya mengatakan itu semua, tidak sabar, era Lalisa dimulai. Tiga Facebook. Facebook mengomentari pengumuman album Lisa di Instagram. Tentu saja mereka juga berkomentar di Facebook. Empat, Cosmetic MAC. Lisa adalah dutamir global untuk MAC Cosmetic. Jadi tentu saja mereka menunjukkan cinta padanya setelah dia mengumumkan debut solonya. Direktur kreatif MAC Cosmetic, Drew Elliott, juga secara pribadi mengomentari foto di mana Lisa mengumumkan albumnya akan segera hadir. Lima, Celine. Peter Oates, Direktur Kautur dan Acara untuk Celine, mengomentari teaser Lisa yang akan segera hadir dan membagikan di story Instagram pribadinya. Enam, I Heard Radio. I Heard Radio mentweet pengingat untuk menambahkan tanggal rilis album Lisa ke kalendermu. Dia menulis, Lalisa datang, tandai kalendermu untuk 10 September. Yang ketujuh, Live Nation Malaysia. Live Nation Malaysia juga mentweet tentang album Lisa yang akan datang. Dia menulis, Itu datang, hashtag Blackpink, hashtag Lisa. Yang kedelapan, Kelkom. Kelkom, penyedia telekomunikasi seluler tertua di Malaysia, mentweet kegembiraan mereka tentang album Lisa dan menyertakan giflu jujud harinya. Hashtag poster teaser album tunggal pertama Lisa hadir. Blink, ayo terus nantikan very first single albumnya. Kami merasa senang seperti dia. Dan ini adalah enam momen panggung Lisa untuk menyambut debut solonya yang akan datang. Lisa bersiap untuk debut solo dan kita sudah tahu penampilannya yang ikonik dan garang. Untuk membuat kamu bersemangat untuk penampilan solo Lisa yang akan datang, berikut adalah enam momen panggung paling ikonik. Yang pertama, cover dari Swala. Lisa menjadi viral dengan cover dance dari Swala karya Jason Derulo. Dalam pertunjukan ini, keterampilan menari Lisa yang luar biasa ditampilkan sepenuhnya dan setiap ekspresi wajahnya tepat sasaran, Lisa benar-benar menguasai panggung selama cover ini. Dan kami tahu dia akan melakukan hal yang sama selama promosi solonya. Dua, How You Like That Di The Tonight Show, dibintangi Jimmy Fallon. Karisma Lisa bersinar di panggung ini dan dia dengan sempurna mengetuk dialognya. Lihat saja betapa garangnya dia selama pertunjukan ini. Dia benar-benar menangkap getaran percaya diri dari How You Like That. Seperti biasa, dia memberi kita tampilan luar biasa. Tiga, So Hot The Black Label Remix di SBS Gayo DeJune 2017. Blackpink melakukan interpretasi mereka sendiri untuk Wonder Girls So Hot dan Lisa sama garangnya ketika mereka menampilkannya. Kehakinannya bersinar saat grup ini mengguncang versi mereka dari So Hot. Sairep barunya juga menambahkan sentuhan modern pada lagu ikonik tersebut. Empat, penampilan debut Whistle di SBS Inkigayo. Meskipun Blackpink baru saja debut, Lisa sudah memukau para Blink dengan keganasannya. Dia membuktikan bahwa dia ahli dalam ekspresi wajah yang muncul di atas panggung. Dia mungkin seorang pemula saat itu, tapi dia punya panggung seperti idola K-pop yang berpengalaman. Enam, Kill This Love di Coachella 2019. Pertunjukan Coachella bersejarah Blackpink adalah pengaturan ulang budaya dan kita masih memikirkan bagaimana Lisa memimpin panggung saat itu. Lisa pernah mengungkapkan bahwa mereka gugup untuk pertunjukan ini, tapi kami tidak akan pernah menebak jika dilihat dari betapa garangnya dia di atas panggung. Setiap gerakan tarian dan setiap baris dieksekusi dengan sempurna. Enam, Pretty Savage di The Late Late Show with James Corden. Blackpink menggunakan live band untuk pertunjukan ini dan rap keras Lisa terdengar luar biasa dengan band yang mendukungnya. Tentu saja, setiap gerakan tarian dieksekusi dengan sempurna, Lisa tampak sempurna dengan benar-benar tampak menikmati pertunjukan. Jadi, apa kalian sudah tidak sabar untuk menunggu debut solo liat? Lisa, beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi Kayu Powers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.